selamat menikmati ini bapak ini ini data aslinya seperti ini coba saya cek sudah nampak ya sekarang saya turunkan datanya kikup itu data yang saya asli, yang asli data itu itu dari para pelaku tapi ditulis ulang oleh uskup ya saya share screen untuk saya bentangkan sejarah Luther mengakui otoritas dari iblis itu ibu bapak bisa dilihat ya itu tadi saya copy paste untuk saya tampilkan disini itu data aslinya ini tentang ajarannya Luther own statement pernyataan Luther sendiri tentang ajarannya dan hasil-hasilnya diambil secara eksklusif dari edisi yang paling awal dan terbaik dari karya Luther dalam bahasa Jerman dan Latin oleh Henry O'Connor Sy Paling aneh akan tapi dengan sangat sungguh-sungguh akan saya katakan tuh data-datanya itu bla 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 oke cukup oke saya lanjut kita masuk dalam pernyataan Luther sendiri sebuah keajaiban dari ketekunan dan kesabaran penelitian yang mulia Tabias Malen uskup RI AS meskipun penampilan buku kecil ini mungkin sederhana dan bersahaja pada kenyataannya dalam materi dan nilainya senilai dengan banyak buku tentang subyek yang sama sebuah buku yang harus dilestarikan untuk referensi dan dipelajari oleh pecinta kebenaran yaitu oleh orang-orang yang akan menyambut dan memeluk kebenaran ketika ditunjukkan yang mulia Rev Thomas Hendrikan Uskup Providence oke kita lanjut slide mulai membedah sejarah Luther masuk dalam bab dua ibu bapak jangan lupa ya sesajen-sesajennya kopi tehnya cemilan-cemilannya bab dua Luther mengakui otoritas iblis yang pertama bagian panjang yang akan saya kutip diambil dari edisi Wittenberg asli karya Luther menentang misah pribadi dan penabisan imam salinan yang terbentang di hadapan saya ketika saya menulis dicetak pada tahun 1533 ini duanya saya posin masuk poin kedua dalam pendahuluan Luther memberitahu kita betapa menakjubkannya dia telah berhasil menghilangkan indulgensi dan dia kemudian mengungkapkan keinginannya agar Tuhan juga menghapus misah dan penabisan sehingga tidak akan ada paus maupun uskup ketiga setelah ini Luther memulai sebagai berikut saya akan mulai dengan diri saya sendiri dan membuat pengakuan kecil kepada Anda para Bapak suci beri saya absolusi yang baik itu juga akan menyakiti Anda saya pernah terbangun di tengah malam ketika iblis mulai berdebat dengan saya di dalam hati saya mengikuti cara berikut karena ia mampu membuat banyak malam saya menjadi pahit dan cukup menyedihkan dengarkan kata iblis kepada Luther dengarkan Anda orang terpelajar tahukah Anda bahwa selama 15 tahun Anda setiap hari menyelenggarakan Misa secara pribadi bagaimana jadinya jika dalam Misa seperti itu Anda hanya mempraktekan penyembahan berala dan telah memuja dan bertahan untuk pemujaan orang lain bukan tubuh dan darah Kristus tetapi hanya roti dan anggur wow ini kata iblis kepada Luther saya Luther menjawab ini Luther menjawab ini saya seorang imam yang disucikan telah menerima krisma dan penabisan dari uskup terlebih lagi saya melakukan semua itu menurut perintah dan ketaatan mengapa saya tidak melakukan tabisan karena saya mengulangi kata-kata itu dengan serius dan mengatakan Misa dengan segala devusi yang mungkin kamu iblis yaitu iblis ini kamu iblis berbicara pasti tahu itu ya jawabnya itu benar tapi orang-orang Turki dan orang-orang kafir juga melakukan segala sesuatu di gereja mereka sesuai dengan ketertiban dan ketaatan yang sungguh-sungguh para imam Yerubiam didan dan Betel melakukan segala sesuatu dengan pengabdian yang mungkin lebih besar daripada para imam sejati di Yerusalem bagaimana jika penabisan krisma dan pentabisan anda juga tidak kristiani dan salah seperti yang dilakukan oleh orang Turki dan Samaria poin keempat disini memang keringat keluar dan hati saya mulai gemetar dan berdebar iblis tahu betul bagaimana mengajukan argumennya dan mendorongnya lebih jauh dan dia memiliki suara yang dalam dan kuat dalam perselisihan seperti itu tidak ada frekuensi atau jeda yang lama tetapi dalam sekejap mata jawaban mengikuti jawaban dan dari pengalaman saya sendiri dan dari pengalaman saya sendiri saya dapat memahami dengan baik bagaimana jadinya bahwa di pagi hari orang dapat ditemukan mati di tempat tidur dia iblis dapat mencekik tubuh itu salah satu caranya tetapi dia juga bisa begitu menakuti jiwa yang berselisih dengan dia sehingga dalam sekejap ia terpaksa pergi banyak kali hampir terjadi padaku nah dia iblis telah menyerangku dalam hal ini dan di hadapan Tuhan saya tidak ingin meninggalkan daftar kekejian yang tak ada habisnya pada diri saya tetapi untuk membela ketidak bersalahan saya segera setelah ini Luther melanjutkan dengarkan alasan yang dia yaitu iblis tuduhkan terhadap penabisan dan konsekrasi kelima untuk yang pertama dia yaitu iblis berkata kamu tahu bahwa kamu tidak percaya dengan benar di dalam kristus dan tentang iman kamu sama baiknya dengan orang turki bagi orang turki ya bahkan saya dengan semua iblis juga percaya semua yang tertulis tentang kristus yakobus dua yaitu bagaimana dia dilahirkan mati naik ke surga namun tidak seorang pun dari kita bersuka cita atau percaya kepadanya sebagai juru selamat tetapi kami takut akan dia sebagai hakim yang kejam iman seperti itu juga anda miliki dan tidak ada yang lain ketika anda ditabiskan dan memimpin misa dan semua yang lain baik uskup yang ditabiskan dan mereka yang ditabiskan juga percaya hal yang sama oleh karena itu anda semua juga beralih dari kristus kepada maria dan kepada orang-orang suci mereka harus menjadi penghiburan anda dan penolong anda melawan kristus ini baik anda maupun paus lainnya tidak dapat menyangkalnya oleh karena itu anda ditabiskan dan telah mengucapkan misa sebagai orang kafir dan bukan sebagai orang kristen jadi bagaimana anda dapat menguduskan yaitu mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah kristus karena kamu bukanlah orang yang harus menguduskan keenam iblis kemudian memberikan beberapa alasan lebih lanjut terhadap misa pribadi di akhir alasan kedua ia berseru betapa penabisan dan konsekrasi itu kristus tidak tahu apa-apa tentang penabisan seperti itu itu pasti poin ketujuh iblis menyimpulkan alasannya menentang misa pribadi dengan kata-kata berikut disini anda melihat bahwa dalam misa anda pertama-tama bukan orang yang harus menguduskan dan mampu melakukannya yaitu seorang beriman kristiani kedua di hadapanmu tidak ada orang yang harus kamu tabiskan dan kepada siapa kamu harus memberikannya yaitu sakramen yaitu kongregasi atau umat kristen slide selanjutnya slide 11 tetapi kamu iman imam yang beriman dan tidak percaya berdiri sendirian di sana dan anda berpikir bahwa kristus telah menabiskannya demi anda ketiga niat terakhir atau di endlik meunuk meuning meunung meuning apa-apa ini meunung dan buah atau penggunaan yang diinginkan oleh kristus kurang karena itu yaitu sakramen ditetapkan untuk memberi makan dan menguatkan orang-orang kristen jemini atau jemini dan untuk mewartakan dan memuji kristus sekarang umat kristen tidak tahu apa-apa tentang misa anda tidak mendengar apapun dari anda tidak menerima apapun dari anda tetapi anda diam di sana di sudut dan anda menelannya sendirian meskipun anda adalah orang yang tidak percaya dan tidak layak dan tidak memberi makan siapapun dengannya tetapi anda menjualnya saat anda melakukan pekerjaan baik saat anda melakukan pekerjaan baik anda yang lain oleh karena itu penabisan anda dan juga konsekrasi anda tidak lain hanyalah penghujatan dan pencobaan Allah dan kamu bukanlah seorang imam dan roti dalam misamu bukanlah tubuh kristus poin ke delapan Luther berusaha membela diri dia berkata dalam ketakutan dan bahaya ini saya mencoba mengusir iblis saya memegang tali kekang lama yang telah saya pelajari untuk dikenakan dan dipakai dalam kepausan si skilliset skilliset enten zionem et fidem ekklesiae yaitu intensi dan iman gereja artinya saya mengucapkan misa-misa itu menurut iman dan tujuan gereja karena bahkan jika saya tidak memiliki iman dan niat yang tepat bagaimanapun gereja memiliki iman dan niat yang tepat oleh karena itu misa dan penabisan saya pastilah sah kemudian dia yaitu iblis menyerang sebagai berikut teman teman beritahu saya dimana tertulis bahwa orang yang tidak beriman dan tidak percaya dapat melangkah maju dan menguduskan diri sesuai dengan iman dan niat gereja poin ke-9 Luther mengakhiri dengan mengatakan ini sungguh kesimpulan dan substansi yang sangat disini disini para pau suci akan mengolok saya dan akan berkata apakah anda dokter yang hebat dan tidak tahu bagaimana menjawab iblis apakah kamu tidak tahu bahwa dia pembohong jawaban Luther atas pernyataan ini menunjukkan betapa dia yakin sepenuhnya yang dia rasakan bahwa benar-benar yang mulia setan yang menentang misa pribadi Luther mulai dengan melecekan paus dia kemudian memberitahu kita bahwa Daud dan para nabi mengeluh tentang perselisihan semacam itu dengan iblis dan bahwa Kristus menderita karena serangannya dan bahwa Emsel dan Kemungkinan besar mati begitu tiba-tiba melalui kekuatan serangan gencar apinya Luther kemudian melanjutkan dia pembohong itu benar tapi dia bisa berbohong lebih baik daripada pembohong yang buruk karena dia mengutip kebenaran untuk kepentingannya sendiri yang tidak dapat anda sangkal dan mendukung kebohongannya dengan itu sehingga anda tidak dapat membela diri itu adalah kebenaran sederhana ketika dia memaksakan keyakinan di hati Judas bahwa dia telah mengkhianati darah orang yang tidak bersalah Judas tidak dapat menyangkal hal itu karena itu adalah fakta tapi itu bohong ketika dia menyuruhkan untuk putus asa dari Tuhan tidak sayang iblis tidak berbohong ketika dia menuduh kita melakukan pekerjaan dan kehidupan jatuh publik kita di sana dia memiliki dua orang saksi yang tidak seorang pun dapat diusir dari pengadilan yaitu perintah Allah dan hati nurani kita poin ke sebelas oleh karena itu ide Luther adalah sebagai berikut iblis mengatakan kepada saya kebenaran yang sempurna tentang kejahatan saya dalam menyelanggarakan misa secara pribadi selama 15 tahun tetapi dia dia berusaha untuk memaksakan kebohongan kepada saya ketika dia mencoba membuat saya putus asa poin ke-12 sekarang saya akan membuat beberapa komentar tentang perikopnya yang terkenal A Iblis tidak menampakkan diri kepada Luther secara kasat mata pada kesempatan ini seperti yang terlihat dari kata-kata dalam hatiku seperti dalam kata-kata tadi ya seperti yang terlihat dalam kata-kata dalam hatiku B percakapan Luther dengan Iblis tentang pembenaran oleh iman saja bagaimanapun bukanlah mimpi karena Luther menulis saya pernah terbangun di tengah malam ketika Iblis mulai se konferensi konferensi Luther dengan Iblis juga bukan merupakan bagian dari imajinasi belaka ketika setan menggoda kita dia dengan sengaja memanifestasikan dirinya dalam bentuk apapun yang terlihat namun godaan itu bukanlah efek dari imajinasi sederhana sebaliknya pencobaannya adalah kenyataan yang sangat serius dan begitu kuat sehingga sering membawa orang ke dalam dosa dan melalui dosa menuju kebinasaan abadi C selanjutnya nah godaan seperti itu adalah pekerjaan rojat di hati seseorang Iblis menyarankan alasan dan motif mengapa kita harus berbuat dosa dan terkadang ada perselisian di dalam hati manusia dengan Iblis akal manusia berdebat melawan saran setan sekarang dalam pengertian ini saya melihat diskusi terkenal Luter dengan Iblis poin D tapi apakah itu benar-benar Iblis tidak mungkin ada keraguan sedikitpun dengarkan kata-kata Luter saya pernah terbangun di tengah malam ketika Iblis mulai berdebat dengan saya perselisian dengan Iblis ini begitu nyata sehingga keringat keluar dari kening mulia dokter Martin Luter yang kemudian melanjutkan Iblis tahu betul bagaimana mengemukakan argumennya dan mendorongnya lebih jauh Luter begitu yakin sepenuhnya akan kehadiran Iblis sehingga ia menyebutkan suaranya yang dalam dan kuat Luter berkata dengarkan alasan yang dia yaitu Iblis duga menentang penabisan dan pentabisan saya kemudian Iblis mulai berbicara untuk yang pertama dia yaitu Iblis berkata kamu tahu bahwa kamu tidak percaya dengan benar kepada Kristus karena bahkan aku dengan semua setan juga percaya semua itu ditulis tentang Kristus namun tidak seorang pun dari kita percaya kepadanya sebagai juru selamat lawang Iblis saja juga percaya tetapi kami takut akan dia sebagai hakim yang kejam Iman seperti itu juga Anda miliki dan tidak ada yang lain ketika Anda ditabiskan sebagai imam dan memimpin Misa dan semua yang lain juga percaya hal yang sama oleh karena itu kamu juga beralih dari Kristus kepada Maria dan kepada para orang suci ini baik kamu maupun para paus lainnya tidak dapat menyangkalnya ibu bapak dan rekan-rekan yang kucinta yang kukasih pada tahun 1534 Luther menulis surat 20 halaman tentang karyanya tentang Misa dalam suratnya dia mengatakan bahwa dia percaya akan kehadiran nyata Tuhan kita dan membenci Misa tetapi dia tidak menarik satu katapun yang dikatakan tentang iblis saya ulang ya ini keren ini pada tahun 1534 ibu bapak Luther itu menulis surat 20 halaman tentang karyanya tentang Misa dalam suratnya dia mengatakan bahwa dia percaya akan kehadiran nyata Tuhan kita dan membenci Misa tetapi dia tidak menarik satu katapun yang dikatakan tentang iblis kunci ini kata-kata ini dia tidak menarik satu kata-kata pun yang dikatakan tentang iblis itu tidak ditarik itu poin E sekarang saya tidak mengatakan bahwa Luther di sini untuk pertama kalinya mempelajari doktrin pembenaran oleh iman saja atau bahwa dia diajar untuk pertama kalinya pada kesempatan ini untuk menyingkirkan Misa bersama Maria dan para orang suci tanpes terjelaskan sangat mungkin bahwa beberapa atau semua doktrin ini dikotbahkan oleh Luther sebelum perdebatan yang terkenal ini tetapi ini saya katakan dan saya katakan dengan sangat jelas dan tegas Luther menerima persetujuan penuh tanpa syarat dari iblis untuk doktrin-doktrin baru ini iblislah yang berbicara mendukung doktrin pembenaran oleh iman saja dan menentang Misa Maria dan para orang suci cocok coy matuk jamune Pak Joko gas F apakah Luther mengatakan kepalsuan yang disengaja dalam pertanyaan yang begitu penting jika demikian apakah kita harus mempercayai sisa ajarannya atau apakah Luther mungkin sangat menyedihkan ditipu lagi pula apakah mungkin itu hanya hasil dari otaknya yang terlalu bersemangat jika demikian bagaimanapun juga Luther sendiri percaya bahwa itu adalah iblis dan pembaru besar Jerman terus berkutbah meskipun dia sangat yakin bahwa iblis telah berbicara mendukung pasal-pasal utama dari kredo barunya atau apakah Luther mungkin memberitahu kita kebenaran yang jelas dan jujur jika demikian ajarannya benar-benar mendapat persetujuan dan sanksi setan karena dapatkah setiap orang yang berakal sehat percaya bahwa dalam perdebatan yang mencangkup sebelah dalaman setiap kata iblis dari awal hingga akhir adalah firman Tuhan yang murni dan bahwa setan menjaga kebenaran dengan sangat ketat untuk mendorong Luther putus asa selain itu saya telah membaca sebelah salaman dan iblis tidak mengatakan sepatah kata pun tentang keputusan tentang keputus keputus asaan bagaimanapun saya hanya mengatakan apa orang Inggris yang lugas menurut saya apa yang mereka pikirkan tentang seorang pria yang dengan tulisan tangannya sendiri secara terbuka mengaku di depan umum bahwa setan berbicara mendukung ajarannya poin terakhir 13 buku Luther menentang misal pribadi dapat dibagi menjadi dua bagian pertama Luther memberikan alasan iblis bagian kedua dia memberikan alasannya sendiri susunan luar biasa dari sebuah karya yang berisi sekitar 100 halaman ini menunjukkan kepada kita betapa sepenuhnya Luther setuju dengan ajaran iblis tentang Misa oleh karena itu bukanlah tidak adil untuk mengatakan bahwa buku yang panjang ini dapat dibagi ibu bapak dan rekan rekan yang kucinta yang kukasihi itu tadi literasi bab pertama tentang Martin Luther otoritas kepada iblis itu link stream sudah saya bagikan siapapun umat kristian katolik umat dari muslim protestan berserta denominasi hindu buddha kongucuto penghayat silahkan masuk monggo tidak apa-apa kita temanya tentang membedah sejarah Martinus Luther sama ya saya perbesar dulu ya saya akan copy paste yang tampak sambul dupanya ini pernyataan Luther sendiri ya sekarang masuk dalam bab ketiga bab tiga tentang apa sih DKC Luther menyatakan kewenangannya sendiri dan kesempurna annya masuk bab pertama ibu bapak dan rekan rekan mari kita lihat apa yang Luther katakan tentang otoritas dan infalibilitasnya dalam buku yang diterbitkannya melawan Raja Inggris pada tahun 1522 yang pertama saya yakin bahwa saya mendapat pengajaran dari surga yang kedua doktrin saya akan bertahan dan paus akan jatuh terlepas dari semua gerbang neraka dan semua kekuatan udara darat dan laut ketiga Luther menyebutkan 19 pasal yang berbeda dari kredonya sakramen altar menjadi salah satunya karena biarlah diingat bahwa Luther sangat percaya akan kehadiran nyata dia kemudian berkata saya akan selamanya berpegang pada poin-poin seperti yang telah saya ajarkan dan akan berkata siapapun yang mengajar secara berbeda dari apa yang saya miliki di sini atau mengutuk saya karena itu dia mengutuk Tuhan dan pasti menjadi anak neraka masuk poin kedua kami memilih dua pernyataan dari karya Luther melawan Paus dan para uskub dia menulis yang pertama jika saya menyebut diri saya seorang penginjil oleh kasih karnia Allah saya pikir saya dapat membuktikannya lebih mudah daripada salah satu dari Anda yaitu uskub katolik dapat membuktikan gelar atau nama episkopal Anda saya yakin bahwa Kristus sendiri memanggil saya demikian dan memandang saya seperti itu karena dia adalah Tuhan dari ajaran saya dan pada hari terakhir dia juga akan menjadi saksi bahwa itu bukan milik saya tetapi injilnya yang murni poin dua dengan ini saya memberitahu Anda bahwa di masa depan saya tidak akan lagi memberi Anda kehormatan untuk mengizinkan Anda atau bahkan malaikat dari surga untuk menilai doktrin saya sudah cukup kerendahan hati bodoh ini sekarang saya ulang sudah cukup kerendahan hati bodoh ini sekarang untuk ketiga kalinya waktu di worms dan bagaimanapun itu tidak ada gunanya tetapi saya akan membuat diri saya didengar dan seperti yang diajarkan Santo Petrus saya akan membuktikan motif dan alasan pengajaran saya di depan seluruh dunia dan setaya tidak akan membiarkannya dihakimi oleh siapapun bahkan oleh malaikat manapun slide terakhir sebab karena saya yakin akan hal itu saya bermaksud melaluinya menjadi hakim Anda dan juga atau seperti yang dikatakan Santo Paulus hakim para malaikat sehingga apapun yang tidak menerima ajaran saya tidak dapat diselamatkan karena itu milik Tuhan dan bukan milikku apakah ada paus yang pernah menyatakan otoritas dan invalibilitasnya dengan cara yang lebih jelas halo itu Martin Luther ibu bapak dan rekan-rekan itulah presentasi yang kedua nah sudah jelas beneran ya ibu bapak apa yang saya bedah sejarah Luther disini literasi tulisan Luther sendiri nanti saya bentangkan literasi yang selanjutnya yang lebih mengerikan ibu bapak kita sekarang masuk dalam literasi yang ketiga semakin mengerikan ibu bapak ya ini nanti sekarang masuk bab empat ibu bapak tindakan Luther dengan wawanang dan ketidaksemuan bab pertama keputusan Luther yang berwibawa dan tak terkalahkan mengenai Alkitab itu draft pertama draft pertama lagi dekret Luther tentang seluruh kitab dalam Alkitab dekret Luther tentang seluruh Alkitab dalam Alkitab ibu bapak lima bagian berikut ini diambil dari perjanjian baru Luther perjanjian baru Luther coy saya memiliki salinan dari edisi pertama perjanjian baru versi Luther di hadapan saya saat menulis kata-kata ini perjanjian baru versi Luther itu diterbitkan di Wittenberg pada tahun 1522 yang pertama Luther berkata karena Johannes menulis sangat sedikit tentang karya Kristus tetapi sangat banyak tentang kotbahnya sedangkan tiga penginjil lainnya menulis banyak tentang karya-karyanya dan sedikit tentang kata-katanya Injil Yohanes adalah satu-satunya pilihan atau zat benar-benar Injil utama dan sangat disukai dan dihargai lebih tinggi daripada tiga lainnya seperti seperti juga surat-surat Paulus dan Petrus jauh melampaui ketiga Injil Matius Markus dan Lukas poin kedua surat Santo Yakobus benar-benar surat jerami dibandingkan dengan mereka yaitu untuk sebentar saya edi sekalian yaitu untuk Injil Santo Yohanes dan surat pertamanya surat-surat Santo Paulus dan surat-surat dan surat pertama Santo Petrus poin ketiga dalam pengantar surat-surat SS Yakobus dan Judas Luther berkata tentang surat Santo Yakobus saya tidak memandangnya sebagai tulisan Rasul manapun dan inilah alasan saya pertama-tama karena bertentangan langsung dengan Santo kitab suci lainnya itu yaitu surat Santo Yakobus atribut pembenaran terhadap perbuatan atau pekerjaan dan mengatakan Abraham dibenarkan oleh perbuatannya ketika ia mengorbankan anaknya Santo Paulus Rom 4 sebaliknya mengajarkan bahwa Abraham dibenarkan tanpa perbuatan melalui imannya saja Abraham itu dibenarkan tanpa perbuatan melalui imannya saja masih poin ketiga kedua saya menolak surat itu karena ia mengaku mengajar orang Kristen dan dalam risalah yang begitu panjang atau lere bahkan tidak menyebutkan sengsara kebangkitan roh Kristus apapun yang tidak mengajarkan Kristus itu bukan apostolik bahkan jika Petrus atau Paulus mengajarkannya padahal apapun yang mengajarkan Kristus itu adalah kerasulan sekalipun Judas Hanas Pilatus dan Herodes melakukannya poin ketiga masih tetap tetapi Jakobus ini tidak melakukan apa-apa selain mengarahkan pada hukum dan pekerjaan pekerjaannya dan dia mencampur adukan hal-hal dalam kekacauan sedemikian rupa sehingga saya harus mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik dan salah yang telah mendengar perkataan tertentu dari para murid para rasul dan kemudian berkomitmen pada kertas atau mungkin itu yaitu surat telah diambil dari wacananya sendiri oleh orang lain oleh karena itu saya tidak akan memiliki dia dalam Alkitab saya dalam jumlah buku yang benar-benar utama tetapi saya tidak akan melarang siapapun untuk menempatkan dia dan menyimpannya sesukanya poin keempat bahwa surat kepada orang Ibrani ini bukan milik Santo Paulus atau surat dari lainnya dapat dibuktikan karena kita membaca dalam bab kedua ajaran ini telah turun kepada kita dari mereka yang telah mendengarnya dari Tuhan tetapi tidak diketahui siapa yang menulisnya dan itu juga akan tetap tidak diketahui untuk beberapa waktu tetapi ini tidak salah poin kelima Luther juga menolak wahyu atau kitab wahyu dia menulis dalam pengantarnya dalam perjanjian baru yang sama yang diterbitkan di Wittenberg tahun 1522 mengenai buku wahyu Yohanes ini saya akan membiarkan semua orang menyenangkan dirinya sendiri jelas mengenai buku wahyu Yohanes ini saya akan membiarkan semua orang menyenangkan dirinya sendiri coy saya tidak akan mengikat siapapun pada pendapat atau penilaian saya saya katakan apa yang saya rasakan saya menemukan banyak hal yang cacat dalam buku ini sehingga saya melihatnya sebagai bukan apostolik atau kenabian alasan pertama dan utama saya adalah bahwa para rasul tidak menyebukkan diri dengan penglihatan tetapi mereka bernubuat dengan jelas dan sederhana ini adalah alasan yang cukup bagi saya untuk tidak terlalu memikirkannya karena kristus tidak diajarkan atau dikenal di dalamnya masuk bab kedua dekrit luter tentang rom 3 28 poin pertama alkitab protestan inggris dengan demikian menerjemahkan rom sakit poin 28 oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa seseorang dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan hukum seseorang dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan hukum terjemahan luter diambil dari salah satu salinan asli wittenberg edisi tahun 1522 adalah sebagai berikut waduh saya langsung bahasa terjemahannya aja ya terjemahan literal dari ini ke dalam bahasa inggris adalah jadi kami sekarang berpegang teguh bahwa manusia dibenarkan tanpa melakukan pekerjaan hukum hanya melalui iman itu terjemahnya saya ulang jadi kami sekarang berpegang teguh bahwa manusia dibenarkan tanpa melakukan pekerjaan hukum hanya melalui iman solafide ini poin kedua kata jerman atau elain yang digunakan oleh luter kadang-kadang berarti tetapi kadang-kadang hanya atau sendiri pertanyaannya adalah bukankah kata itu seperti yang digunakan oleh luter berarti tetapi atau untuk mengungkapkannya secara berbeda tidak seharusnya terjemah kita atas teks luter menjadi jadi sekarang kita berpegang teguh kita berpegang teguh bahwa manusia dibenarkan tanpa melakukan pekerjaan hukum tetapi oleh iman tanda tanya jawaban saya adalah saya yakin bahwa Alain Alain Luther Rom 328 berarti hanya hanya dan bentar dan tidak berarti tetapi karena keberadaan saya sendiri 17 tahun yang dihabiskan di Jerman atau diantara orang-orang Jerman yang berpendidikan memungkinkan saya untuk berbicara dengan otoritas mengenai pertanyaan semacam ini poin ketiga telah dikatakan bahwa Alain Luther harus berarti tetapi karena mendahuli substantif atau globin ibu bapak dan rekan rekan ini adalah argumen yang tidak akan pernah digunakan oleh orang Jerman atau oleh orang yang sangat mengenal bahasa Jerman setiap orang Jerman tahu bahwa kalimat berikut ini benar-benar sesuai dengan idiom bahasa Jerman terjemahannya dalam bahasa bahasa Jerman tidak asal dibaca sekarang satu-satunya cara yang mungkin untuk menerjemahkan kata-kata ini adalah jadi sekarang kami memegangnya bahwa manusia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat tetapi hanya karena iman namun demikian Alain memiliki di sini posisi yang sama persis berkaitan dengan substantif globin seperti dalam teks Luther poin keempat kamus dan tata bahasa Jerman modern tidak memiliki banyak otoritas dalam pertanyaan ini karena Luther menulis bahasa Jerman seperti dulu pada abad ke-16 dan tidak seperti sekarang pada abad ke-19 namun terlepas dari ini sangat berbahaya bagi pendukung Luther dalam bahasa Inggris untuk mengutip tata bahasa atau kamus Jerman jika mereka adalah tidak terlalu berhati-hati mereka mungkin terkejut menemukan bahwa arti sebenarnya dari sebuah aturan yang mereka kutip sangat berbeda dari apa yang mereka pahami oke slide selanjutnya masih poin keempat alain tidak langsung mendahuli substantif atau globen atau iman tetapi dipisahkan darinya oleh preposisi dark atau melalui yang muncul diantara mereka alain dark dan globen sekarang bahkan menurut winchester tracks dalam kasus seperti itu alain bisa berarti hanya betapa konyolnya bagi penulis untuk mengutip aturan ini di alaman 7 dan di alaman 8 untuk melupakan semuanya dan sampai pada kesimpulan yang tak tertahankan bahwa menurut kamus jerman alin rom 328 harus berarti tetapi ibu bapak dan rekan-rekan yang kucinta yang kukasihi kami hanya dapat menghubungkan ini dengan ketidaktahuan atau prasangka poin kelima tetapi saya memiliki bukti yang jauh lebih kuat bukti yang hanya dapat diabeikan oleh seorang pria yang bersedia menyangkal bahwa matahari bersinar di langit pada hari musim panas yang cerah tak seorang pun yang begitu baik menilai arti alain rom 328 seperti Luther sendiri yang adalah penulis terjemahnya bagi orang Inggris yang mengharapkan saya untuk menerima interpretasinya atas kata-kata Luther dan menolak penjelasan otoritatif Luther sendiri tentang terjemahnya sendiri menandakan sesuatu yang sangat mirip dengan kegilaan sastra poin keenam sekarang Luther menulis kepada Wences Klaus link tentang hal ini bagian dari surat itu yang berhubungan dengan kata alain mencangkup tepat 19 halaman Luther menulis dengan tujuan menjelaskan mengapa ia menggunakan kata alain Rom 3 28 saya telah membaca surat itu dalam edisi Wittenberg lama Wittenberg lama tahun 1530 dari awal sampai akhir dengan sangat hati-hati dan sekarang akan memberikan bagian-bagian utama bersama dengan referensi yang tepat untuk keseluruhan konteks masuk dalam pendahuluan Luther berkata saya telah menerima surat Anda dengan dua pertanyaan atau pertanyaan pertama mengapa dalam pasal ketiga ke Roma mengapa dalam pasal ketiga ke Roma kata-kata Santo Paulus langsung dalam terjemahnya oleh saya langsung terjemah dalam bahasa Jerman sebagai berikut kami berpendapat bahwa manusia dibenarkan tanpa melakukan hukum alain melalui iman dan pada saat yang sama Anda memberitahu saya betapa besar keributan yang dibuat oleh para paus karena kata shola atau hanya tidak ada dalam teks paulus itu Luther berkatanya seperti itu masuk dalam jawaban Luther kepada para paus yang pertama Anda papis tidak tahu bagaimana menerjemahkan saya telah berusaha keras untuk menerjemahkan dengan benar namun demikian Anda harus menemukan kesalahan saya meskipun salah satu dari Anda telah menerbitkan terjemahan saya dengan hanya sedikit perubahan begitulah inti dari jawaban pertamanya kepada para paus kedua Luther melanjutkan dan untuk kembali ke pokok permasalahan jika paus Anda membuat banyak keributan yang tidak perlu tentang kata shola atau hanya katakan langsung kepadanya dokter Martinus Luther akan mengatakannya dan berkata papis dan keledai adalah satu dan hal yang sama gila dikatakan keledai asem oh dokter Martinus Luther cipok kamu nanti demikianlah saya akan memilikinya demikian saya memesannya ganda saya cukup beralasan karena kita tidak akan menjadi sarjana atau murid papis tetapi tuan dan hakim mereka kita pasti pernah bertindak sedikit angkuh dan ribut dengan keledai keledai ini asem asem kecut gula lagi poin ketiga Luther kemudian memberitahu kita bahwa dia lebih terpelajar daripada kaum papis wow terpelajar coy dan melanjutkan ini adalah jawaban saya untuk pertanyaan pertama anda dan sehubungan dengan kebisingan mereka yang tidak perlu tentang kata shola saya mohon kepada anda untuk tidak memberikan keledai lain itu mas sembrani atau jawaban lebih lanjut tetapi cukup sebanyak ini Luther akan memilikinya dan mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter di atas semua dokter di seluruh paus hebat coy masuk poin C jawaban Luther kepada teman-teman protestannya ini jawaban Luther ini kepada teman-teman protestannya yang pertama tetapi untuk anda dan teman-teman kita dan fans saya akan memberikan alasan saya akan memberikan alasan saya menggunakan kata shola meskipun rom tiga saya tidak menggunakan shola tetapi solum atau tantum nah Pastor Jukinsukan bilang solum kemarin tetapi solum atau tantum jadi hati-hati fine apakah keledai melihat teks saya tapi namun di tempat lain saya telah mengatakan shola fide dan saya akan memiliki solum dan shola asemi Bapak Pausku dikatakan keledai sama Martinus Luther tak cipok masih hidup nanti poin kedua Luther kemudian meyakinkan teman-temannya bahwa dia berusaha keras untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman yang baik dan menambahkan saya tahu betul bahwa di sini Rom 3 kata shola tidak ada dalam teks latin dan Yunani dan para Paus tidak perlu mengajari saya itu memang benar empat huruf ini shola tidak ada di dalamnya huruf-huruf mana yang dilihat oleh keledai-keledai seperti seekor sapi yang melihat gerbang baru asma dokter martin serta cipok tenang kata-kata mau keledai-keledai terus tapi tidak apa-apa sudah di sana saya ulang ya memang benar empat huruf ini shola tidak ada di dalamnya huruf-huruf mana yang dilihat oleh keledai-keledai seperti seekor sapi yang melihat gerbang baru tetapi mereka tidak melihat bahwa bagaimanapun itu mengungkapkan makna teks dan jika terjemahan bahasa Jerman kami dan jika terjemahan bahasa Jerman kami ingin menjadi jelas dan kuat itu harus dimasukkan itu harus dimasukkan tetapi ini adalah idiom bahasa Jerman kami jika disebutkan dua hal yang satu ditegaskan dan yang lain dikecualikan kami menggunakan kata solum atau hanya dengan kata not atau no tidak seperti ketika kita mengatakan petani hanya membawa jagung a line corn dan tidak ada uang begitu juga saya benar-benar tidak punya uang sekarang tetapi hanya jagung aku baru makan dan belum minum apakah anda hanya menulis dan tidak membacanya dan seterusnya dalam ekspresi kehidupan sehari-hari yang tak terhitung banyaknya meskipun dalam semua kalimat ini bahasa latin atau Yunani tidak melakukannya namun orang Jerman melakukannya menggunakan solum dan merupakan kebiasaan dalam bahasa Jerman untuk menambahkan kata a line atau hanya agar kata tidak atau tidak mungkin lebih kuat dan jelas karena meskipun saya juga mengatakan petani membawa jagung dan tidak ada uang namun kata tidak ada uang tidak begitu kuat dan jelas seperti ketika saya mengatakan petani hanya membawa jagung dan tidak ada uang contoh-contoh yang dipilih oleh Luther ini menunjukkan dengan paling jelas dan paling mencolok betapa salah dan tidak benarnya salah satu pengacara Luther untuk mengatakan bahwa kata Jerman allein harus berarti tetapi Rom 3 28 bentar sorry salah ketik karena mendalui karena mendalui globen atau iman substantif bukan mengikutinya salah satu kalimat yang digunakan Luther adalah langsung bahasa Indonesianya sekarang dalam kalimat ini align mendalui substantifnya namun demikian sama sekali tidak mungkin untuk menerjemahkan align dengan tetapi mari kita mencoba melakukannya terjemahan kami kemudian akan menjadi sebentar saya cek dulu hilang tidak ini oke belum ya terjemahan kami kemudian akan menjadi saya benar-benar tidak ada uang sekarang tapi 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 jagung yang sempurna konyol sedangkan jika saya menerjemahkan align dengan hanya saya punya akal saya benar-benar tidak ada uang sekarang tetapi hanya jagung sekarang Luther memberitahu kita bahwa dia menggunakan kata align dalam Rom 3 28 dalam arti yang sama dimana dia menggunakannya dalam kalimat ini oleh karena itu akan menjadi kesalahan penerjemahan yang mengerikan jika teks Jerman Luther diberikan dalam bahasa Inggris manusia dibenarkan tanpa perbuatan hukum tetapi melalui iman ketiga Luther kemudian menjelaskan di alaman halaman berikut betapa perlunya mempertimbangkan idiom bahasa Jerman ketika menerjemahkan dan sekali lagi memberitahu dan sekali lagi memberitahu kita betapa sulitnya dia sendiri sekarang kami cukup bersedia untuk mengakui bahwa terjemahan Luther dari Rom 328 benar-benar bahasa Jerman yang baik tidak ada keraguan sedikit pun tentang itu tetapi sebagai terjemahan itu keterlaluan terjemahan literal yang sempurna langsung bahasa Indonesia akan sama bagusnya dengan bahasa Jerman seperti terjemahan yang diberikan dalam Alkitab Protestan Inggris oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa manusia dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan hukum adalah bahasa Inggris yang baik 4 ya kemudian berargumen bahwa terjemahannya sepenuhnya mengungkapkan makna Santo Paulus dan mencoba membuktikan doktrin pembenaran oleh iman saja yang kelima ia mengakhiri karyanya dengan menyatakan tidak hanya benar tetapi juga paling penting untuk mengatakannya dengan cara yang paling jelas dan paling kuat iman saja tanpa perbuatan membuat kita salah dan saya minta maaf karena saya juga tidak menambahkan semua dan dari semua demikian tanpa semua karya semua hukum sehingga mungkin keluar dengan utuh dan jelas ran perjanjian dan jika semua keledai popis menjadi gila dan gila mereka tidak akan mengeluarkannya tapi ini cukup untuk saat ini saya akan jika Tuhan memberikan kasih karunianya mengatakan lebih banyak tentang hal itu dalam buku The Justification Poin ke-6 Oleh karena itu sangat pasti bahwa Luther benar-benar menambahkan kata itu sendiri yaitu solum atau tantum kerum 328 kami memiliki otoritas mutlak dari Dr. Martinus Luther sendiri bahwa memang demikian masalah bahwa memang demikianlah masalahnya karena dalam 19 halaman yang ditulis yang ditulis Luther dengan tujuan menjelaskan mengapa dia menggunakan kata alain dia tidak pernah memberitahu kita bahwa kata ini mungkin berarti tetapi di sisi lain dia terus menerus mengingatkan kita bahwa alainnya Luther 328 sorry saya rubah lagi rum 328 berarti solum atau tantum sekarang solum atau tantum tidak pernah digunakan dalam arti kata sambung tetap tetapi saya ulang sekarang solum atau tantum tidak pernah digunakan dalam arti kata sambung tetapi Sondern Eber sebaliknya baik solum dan tantum tentu berarti hanya atau saja kita tentu melakukan tidak setuju dengan Luther tetapi bagaimanapun juga kami lebih memilih keterusterangan yang berani dari pembaru Jerman daripada ketidakjujuran kecil dari pengacara Inggrisnya poin ketujuh tapi Luther bertekad untuk mengungkapkan doktrin pembenaran oleh iman dalam yang jelas dan kuat dengan cara kata-kata Paulus tanpa hukum Taurat tanpa hukum Taurat tidak yang jelas dan kuat cukup untuk Luther harus menerjemahkannya tanpa melakukan pekerjaan hukum sekali lagi kata-kata Santo Paulus seseorang dibenarkan oleh iman tidak cukup seseorang dibenarkan oleh iman tidak cukup jelas dan kuat Luther harus menerjemahkannya seorang pria adalah dibenarkan hanya melalui iman solum atau tantum dimana teksnya akan menjadi seseorang dibenarkan hanya karena iman tanpa melakukan pekerjaan hukum dimana teksnya coy literasi slide selanjutnya tetapi bahkan itu dapat dibuat lebih jelas dan kuat oleh karena itu kalimat diputar balik sehingga pertentangan antara iman dan perbuatan baik dapat keluar lebih tajam dan mencolok karena sedangkan Alkitab protestan Inggris sangat sesuai dengan teks Yunani hanya mengatakan seseorang dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan hukum luter luter dengan berani menerjemahkan perikop itu seseorang dibenarkan tanpa melakukan karya-karya hukum saja melalui iman saya ulang seseorang dibenarkan tanpa melakukan karya-karya hukum saja melalui iman 47 posisi iman di akhir seluruh kalimat ini menambahkan lebih banyak kekuatan dan penekanan pada ekspresi poin ke delapan namun bahkan ini hampir cukup untuk luter menyesal bahwa ia tidak membuat teks masih lebih jelas dan kuat dan menerjemahkannya manusia dibenarkan tanpa semua karya semua hukum hanya melalui iman jika ini bukan perusakan kitab suci yang sembrono saya tidak tahu apa itu poin ke sembilan mengenai teks itu sendiri cukup untuk mengatakan bahwa santo paulus sama sekali tidak berbicara tentang perbuatan baik secara umum tetapi hanya tentang pekerjaan hukum kami umat katolik juga percaya bahwa kami dibenarkan oleh iman sebagai lawan dari perbuatan hukum Yahudi tetapi kami tidak percaya bahwa kami dibenarkan karena iman sebagai lawan dari perbuatan baik tindakan iman itu sendiri adalah pekerjaan yang baik barang siapa oleh karena itu percaya bahwa dia dibenarkan oleh iman juga percaya bahwa dia dibenarkan oleh pekerjaan yang baik tetapi menurut santo paulus iman tanpa kasih tidak ada gunanya 1 korintus 13 kami umat katolik juga percaya bersama santo paulus bahwa iman termasuk cinta kasih adalah janji keselamatan abadi yang tidak pernah gagal saya di dulu nanti oke lanjut slide berikutnya masuk bab kedua dekrit luter yang berwenang dan tidak dapat salah tentang pernikahan wah wah asik kicoy masuk poin pertama dalam sepucuk surat kepada kanselir berk bulan januari tahun 1524 luter memberikan pendapatnya tentang niat seorang pria untuk menikahi istri kedua oke kita lanjut bab kedua ya bapak ya joseph tahan dulu rekan rekan yang kucinta yang kasih siap siap tahan mental ya yang teman-teman protestan ingin mendengarkan sejarah junjungan anda terima kasih simak saja ini sejarah loh ya jas merah jangan sekali kali meninggalkan sejarah coy masuk kedua bab kedua dekrit luter yang berwenang dan tidak dapat salah tentang pernikahan masuk poin pertama dalam sepucuk surat kepada kansler berk bulan januari tahun 1524 luter memberikan pendapatnya tentang niat seorang pria untuk menikahi istri kedua dia menulis wah itu keren ya teman-teman besok berpoligami ya dia menulis saya mengaku bahwa saya tidak dapat melarang seseorang untuk menikahi beberapa istri juga tidak bertentangan dengan kitab suci tetapi saya tidak ingin melihat hal semacam ini sekarang untuk pertama kalinya diperkenalkan di antara orang-orang Kristen poin kedua pada tahun 1539 luter secara positif mengizinkan pangeran philip dari hese memiliki dua istri sekaligus saya mengutip dari dwt yang memberikan seluruh dokumen dalam bahasa latin dan jerman menurut dwt bahasa jerman tampaknya hanya terjemahan salinan asli yang ditulis oleh melangton adalah yang asli dwt adalah seorang profesor teologi protestan di basel pada awal abad ini dalam beberapa kata pengantar untuk dokumen penting ini yang ditanda tangani oleh luter dan teolog lainnya dwt mengatakan surat itu menyangkut pernikahan ganda pangeran ini yaitu philip dari yc dalam dokumen yang ditulis oleh milik melangton sendiri saya ulang dalam dokumen yang ditulis oleh melangton sendiri tangan ditulis oleh tangan sendiri ya oleh tangan melangton sendiri yaitu harfiah melalui pena melangton para teolog memberikan dispensasi disertai dengan representasi kesulitan kasus saya ulang ah ada ngedit juga saya ulang ya dalam dokumen yang ditulis oleh tangan melangton sendiri yaitu harfiah melalui pena melangton para teolog memberikan dispensasi disertai dengan representasi kesulitan kasus dan dengan syarat dirahasiakan poin ketiga DWT juga memberitahu kita bahwa dokumen ini ditemukan dalam edisi Altenberg 8 nomor 977 Leipzig 22 nomor 469 dan WALT 10 nomor 886 dari karya-karya Luther tetapi ketiga edisi ini menyembunyikan bagian tersebut yang memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua apakah ini jujur jujur ajur kacang hijau poin keempat saya tidak mengutip dari dokumen tersebut tanpa membaca setiap kata dengan cermat dari awal hingga akhir dalam teks asli latin surat itu ditujukan kepada pangeran dan Tuhan yang paling tenang Philip Landgreve dari Hese hitung di Ketsenel Bogen Dies Seigenhain Nida dan Skounberg Tuhan kita yang paling pengasih Kelima Sekarang saya akan memberikan ringkasan dari keseluruhan dokumen yang mencangkup sekitar lima halaman DWT Maka tidak mungkin untuk memberitahu saya bahwa saya mengutip tanpa konteks Bagian-bagian yang lebih penting akan diberikan secara lengkap setelah pendahuluan pikiran utama muncul dalam urutan berikut Poin keenam Luther dan tujuh teolog lainnya memberitahu pangeran bahwa mereka tidak dapat menyetujui penerapan poligami secara universal yang mulia sendiri akan melihat dengan cukup jelas apa perbedaan antara membuat hukum universal dan menggunakan dispensasi dalam kasus tertentu untuk alasan yang serius berdasarkan konsesi ilahi tapi tidak ada dispensasi yang diberikan bertentangan dengan Tuhan bisa sah tapi tidak ada dispensasi yang diberikan bertentangan dengan Tuhan bisa sah poin ketujuh para teolog ibu bapak kemudian menjawab keberatan yang mereka ajukan sendiri apa yang benar dihadapan Tuhan tentu harus diizinkan artinya Tuhan tidak melarang poligami lalu mengapa kamu tidak mengizinkan siapapun yang memilih untuk memiliki beberapa istri sebagai jawaban atas pertanyaan Luther ini bahwa keadaan lain harus dipertimbangkan poin ke delapan Luther dan yang lainnya kemudian mendekati pertanyaan tentang pernikahan ganda pertama-tama pertimi-timi mereka mengingatkan yang mulia bahwa pada awal dunia hanya satu suami dan satu istri yang diizinkan oleh Tuhan setelah itu para teolik ini melanjutkan sudah pasti bahwa di kemudian hari dalam hukum Musa laki-laki diizinkan untuk memiliki dua istri sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci ulangan sekian ini benar sekali lanjut slide ke delapan Luther dan yang lainnya bagaimanapun menyatakan bahwa karena lembaga pertama pernikahan oleh Allah dan juga karena kata-kata Kristus akan ada dua dalam satu daging akan ada dua dalam satu daging hukum yang mengizinkan dua istri tidak boleh dibuat dalam gereja namun demikian mereka menambahkan kata-kata penting berikut namun demikian dalam kasus-kasus tertentu ada ruang untuk dispensasi jika seseorang menjadi tawanan di antara bangsa asing dan tidak mengambil istri lain untuk kesejahteraan dan kesehatan tubuhnya atau jika seseorang memiliki istri yang menderita kusta kita tidak tahu atas dasar apa dibenarkan untuk mengutuk laki-laki seperti itu apakah dia dalam kasus ini menikahi wanita lain dengan nasihat pendetanya tidak berniat untuk memperkenalkan hukum baru tetapi hanya dalam kurung hanya mencari solusi untuk kebutuhannya kesembilan Luther kemudian memberikan motif yang kuat mengapa akan lebih baik atau lebih aman jika pangeran menyerah memikirkan pernikahan kedua ia juga menasehatinya untuk meninggalkan kehidupan yang tidak murni kesepuluh dokumen itu melanjutkan akhirnya jika yang mulia telah memutuskan untuk menikah dengan istri lain kami menyatakan di bawah sumpah bahwa itu harus dilakukan secara rahasia tidak ada kontradiksi atau skandal apapun yang akan menjadi konsekuensi dari ini atau merahasiakan pernikahan karena tidak biasa bagi pangeran untuk memiliki selir dan meskipun alasannya tidak dapat dipahami oleh orang biasa namun orang yang lebih bijaksana akan memahaminya dan cara hidup sederhana ini akan menyenangkan lebih dari persinahan perkataan orang lain juga tidak akan diperhatikan jika hati nurani kita baik-baik saja masih poin ke-10 dengan demikian sejauh ini hanya kita yang menyetujunya karena apa yang diperbolehkan dalam hukum usaha tentang pernikahan injil tidak mencabut atau melarang yang mulia oleh karena itu tidak hanya keputusan atau testimonium dari kita semua dalam hal kebutuhan tetapi juga pertimbangan kami sebelumnya artinya kami mengizinkan pernikahan tetapi pada saat yang sama kami ingin Anda juga mempertimbangkan apakah tidak lebih baik disarankan untuk melepaskan semua pikiran tentang pernikahan ganda surat itu diakhiri dengan mengatakan bahwa tidak bijaksana bagi pangeran untuk meminta nasihat kaisar dalam masalah ini diberikan di Wittenberg pada hari Rabu setelah pesta Santo Nikolas 10 Desember 15 39 Yang Mulia Hamba Yang Relah Dan Patuh Pertama Martinus Luther Kedua Filipus Melangton Ketiga Martinus Bucerus Keempat Antonius Carvinus Kelima Adam F Ketujuh Johannes Leningus Kedelapan Justus Winter Kesembilan Dionysius Melander Ketiga Belas Pernikahan Kedua Pangeran Filip dari Hese terjadi beberapa bulan kemudian awal tahun 1540 Keempat Belas Koslin Kampium Jerman Luther yang paling terkemuka mengakui bahwa perkawinan ganda ini adalah noda terbesar dalam sejarah reformasi dan kehidupan Luther Kami dapat menambahkan bahwa noda itu begitu besar untuk menghapus setiap kemungkinan kita pernah memandang Luther sebagai pembaru yang disetujui dan ditugaskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa karena perkawinan merupakan salah satu unsur yang paling penting dan hakiki baik dari tatanan sosial maupun tatanan agama dan Tuhan tidak akan membiarkan seorang pembaru yang benar-benar dipilih oleh dirinya sendiri untuk menginjak-ninjak hukum tentang kesatuan pernikahan yang diumumkan oleh Kristus pembaru dunia yang sulung kelima belas jika dokumen berat ini yang menyetujui bigami telah dikeluarkan oleh salah satu paus gereja katolik dengan ledakan kemarahan yang luar biasa hal itu tidak akan disambut oleh seluruh dunia protestan berapa banyak traktat anti-romis yang akan ditulis tentang masalah ini kegembiraan yang luar biasa tidak akan membuat kefasian deklamator eksektor hal membangkitkan keheranan penontonnya tapi sayang dispensasi ini diberikan bukan di Roma tapi di Wittenberg tempat lahir kepala hati dan pusat protestantisme pada masa itu bukan di Roma loh ya tapi di Wittenberg lahir kepala hati dan pusat protestantisme pada masa itu Ibu Bapak kelima belas sayangnya tidak ada tanda tangan paus katolik Roma manapun tetapi nama Martin Luther tertulis dibawahnya dengan huruf yang tidak dapat dihapus dan hanya beberapa tahun sebelum ini terjadi paus Clemens 7 sama sekali menolak untuk menyetujui pernikahan kedua Henry 8 Raja Inggris sebagai akibatnya Inggris kehilangan iman katolik tetapi paus akan segera melihat seluruh negara terkoyak dari kesatuan gereja daripada memberikan sanksinya pada pernikahan yang bertentangan dengan hukum Allah ke-16 betapapun keterlaluan dokumen ini itu jauh dari salah satu kotbah yang paling memalukan yang pernah dikotbahkan saya menyinggung kotbah Luther tentang pernikahan yang saya kutip dengan pengetahuan yang jelas tentang keseluruhan konteksnya itu diberitakan di Wittenberg pada tahun 15 22 poin 17 dengan otoritas seorang pengkotbah Kristen dengan otoritas tambahan yang diberikan oleh kekuatan luar biasa dari kefasian populernya dengan otoritas tak terbatas yang diberikan posisinya yang luar biasa kepadanya dari keagungan mimbar yang pernah menjadi orang Kristen dihadapan dari pria dan wanita menikah dan tidak menikah tua dan muda Luther secara positif menyetujui persinahan dengan cara yang paling jelas dan paling tidak dapat diragukan masih poin 17 memang benar bahwa dia hanya mengizinkannya dalam keadaan tertentu dan dia membutuhkan persetujuan sebelumnya dari komunitas tapi ini tidak mengubah kebenaran pernyataan saya poin 18 saya telah membaca seluruh khutbah dari awal sampai akhir dalam edisi asli Wittenberg tahun 1522 atas wapanang saya sendiri saya dengan tenang dengan sengaja dan hati-hati menuduh Luther secara terbuka menyetujui persinahan selain itu saya menganggapnya sebagai keadaan yang paling menjengkelkan bahwa Luther melakukannya bukan dalam kegirangan sesaat tetapi dalam sebuah kotbah tercetak yang merupakan risalah yang paling hati-hati dan sistematis tentang pernikahan slide terakhir 19 substansi bagian ini akan ditemukan dalam kosling kosling sekarang saya bertanya apakah ini ajaran Tuhan atau setan coy selesai terima kasih selamat Terima kasih.